Intro Berjalan menyusuri hutan di daerah Bengkulu sangatlah menyenangkan Selain alamnya yang masih liar, satwa yang ada disini sangat variatif Yang menarik disini, tak jauh dari hutan yang saya susuri tadi Terdapat sebuah tempat untuk uji adrenalin Suasana hutan masih mewarnai tempat outbound milik teman baru saya yang asli orang Bengkulu Rencananya saya akan mampir sebentar Karena kabarnya di tempat tersebut sering juga muncul berbagai jenis reptil Seperti ular, labi, hingga biawak Bang Andri, mantep banget di daerah ya bang Mana di hutan ya sih? Oh ya, temukan binatang liar Saya sempat temukan ular besar juga di dalam sana Jadi, adik-adik ada apa ini? Siapa bang? Siapa bang? Siapa teman ini sayang? Agi Agi Jenggalu Adventure Camp Jenggalu Adventure Camp Wah, mantep bang Jadi, selain kita bisa main Kehadiran seekor King Cobra Rupanya belum disadari oleh anak-anak yang tampak sedang asik bermain Kemungkinan areal tempat bermain ini Merupakan daerah lintasan sang predator sejati King Cobra memang merupakan ular yang sangat berbahaya Dan cenderung untuk menyerang terhadap objek yang dianggap mengganggu wilayah kekuasaannya Sehingga langkah yang baik jika bertemu ular seperti ini Yaitu menjauh dan meninggalkannya Ophiopagus hanah alias King Cobra dikenal sebagai ular yang memiliki mental sangat bagus Sehingga membuat ular ini cenderung agresif Bahkan pada objek sebesar gajah pun, ular King Cobra tidak takut dan bahkan tetap akan menyerang jika terganggu dan terdesak Meski tidak terlalu besar, King Cobra yang satu ini serangannya sangat agresif dan cenderung berbahaya Karena lengah sedikit saja Racun hemotoxin dan neurotoxin yang dimiliki King Cobra bisa saja berpindah ke tubuh saya Bang, mau coba pegang bang? Kalau mau coba pegang, boleh bagi tangkap? Coba pegang-pegang sekarang ya? Boleh, coba Tapi kalau misalkan dia... Aktif dia ya Oke, dari belakang, terus pegang Terus, ya Terus, ya Eh Pas! Gimana bang? Pegang predator paling ke atas Tidak 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 Sekarang Mungkin kita pindahin saja Kita anggap terus kita marah Pas silahat kita lemukan Tidak, kayak gini kita gak bisa ngapa-ngapain ya Tidak Tidak ngeluarin apa Boleh! Lihat kan Lihat kan Lihat Tidak 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 Yuk Bagus deh kalo liat kobrol langsung kabur. Oh iya? Bagus deh kalo liat kobrol langsung kabur. Ya pinter nih. Yaudah bang, kalo gitu mending kita bawa terus kita penggain aja. Tempat lainnya. Yuk yuk. Setelah tadi mencoba menyusuri sebagian kecil wilayah hutan di Bengkulu sambil menikmati keindahan alam dan berinteraksi dengan beberapa jenis satwa penghuninya, kali ini saya akan mendatangi kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu untuk membantu pemindahan buaya. Gimana nih pak? Katanya ada kegiatan nih pak disini pak. Oh kebetulan di Balai KSDA Bengkulu ini ada suatu satwa yang perlu dilindungi dan perlu dilepaskan ke habitatnya semula yaitu antara ular dan buaya. Yang pertama kita mungkin pulang ke buaya dulu ya. Maka lebih sulit dengan buaya. Di kantor BKSDA ada seekor buaya muara hasil tangkapan warga. Dan rencananya buaya tersebut akan dilepaskan kembali karena kandang yang ada di BKSDA kurang memadai untuk ukuran buaya berumur 4 tahun yang sudah mulai bertambah besar. Tentanya boleh pak kita masuk cuma mungkin kita lihat dulu buaya muara ya. Ada seekor buaya muara yang harus dilepasliarkan. Nah saat ini Pak Ji ada di kantor BKSDA. Itu buaya muara atau prokotilus porosus. Ini adalah buaya terbesar di dunia dan terpanjang. Buaya ini merupakan buaya terganas. Di luar negeri buaya ini sebutnya buaya air asin karena memang seringkali ditemukan di bijiran pantai dan juga di muara-muara sungai. Oke sekarang mungkin Pak Ji mau langsung tangep aja. Karena untuk menghindari stres terhadap sakonya sendiri. Dilihat dari ukuran buaya yang lumayan besar memang sangat tidak layak jika ia berada di sini lebih lama lagi. Kondisi seperti ini sekaligus menjadi tantangan bagi saya dan teman-teman untuk bisa menangkap dan mengeluarkan reptil berkulit kasar ini dari dalam kandang. Buaya muara atau krokodilus porosus dikenal sebagai jenis buaya yang memiliki ukuran maksimal terbesar di dunia. Jauh lebih besar dibanding buaya nil dan aligator Amerika. Selain itu buaya muara juga memiliki daerah penyebaran terluas dan perairan Indonesia menjadi salah satu habitat favorit bagi krokodilus porosus ini. Interaksi dengan satwa buas yang sewaktu-waktu bisa menyerang dan berakibat fatal pada kita memang diperlukan kehati-hatian yang tinggi. Ditambah lagi kondisi kandang buaya yang sempit membuat ruang gerak kami pun tidak terlalu luasa. Meski sudah terbiasa menangkap buaya, kali ini saya harus lebih berhati-hati. Karena pada dasarnya buaya muara mampu melompat keluar dari dalam air untuk menyerang mangsanya. Buaya ini bisa melompat serta menerkam secara vertikal. Terima kasih. Terima kasih. Beruntung sekali saya hari ini menghabiskan waktu di kota yang berada di pesisir barat bagian selatan Sumatera dengan menjelajah hutan sambil berinteraksi dengan penghuninya. Terima kasih.